Selamat sore Indonesia, sama halnya seperti di Jakarta, pengamanan ekstra ketat saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang juga akan dilakukan di Provinsi Sumatera Utara. Di Provinsi berpenduduk lebih dari 13 juta jiwa ini, nantinya akan dikerahkan lebih dari 2.800 personel TNI Polri untuk mengantisipasi adanya gangguan saat pelantikan Jokowi JK. Lebih dari 2.800 personel TNI Polri di Sumatera Utara nantinya akan dikerahkan saat pelantikan presiden dan wakil presiden yang berlangsung pada 20 Oktober mendatang. Pengerahan personel berjumlah besar ini mengingat di Provinsi berpenduduk lebih dari 13 juta jiwa ini pernah terjadi berbagai tindakan kriminal, seperti halnya aksi terorisme. Khusus di Kota Medan yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara yang juga merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia, akan dikerahkan lebih dari 1.700 personel TNI Polri untuk mengamankan sejumlah tempat maupun patroli jalan raya. Menurut keterangan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi, saat memimpin pengamanan pelantikan Jokowi JK yang dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, akan menjadi prioritas utama pihaknya dan TNI, karena mengingat segala bentuk gangguan keamanan di Provinsi ini tidak jarang yang berdampak pada berpengaruhnya situasi nasional. Saat pelantikan Jokowi JK, pihaknya juga akan menerjunkan sejumlah sniper yang akan ditempatkan di beberapa titik rawan yang terdapat di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Ini 1.700 yang ada di sini, tapi setelah keseluruhan itu ada sekitar 2.800 titiknya. Jadi semua kegiatan yang bisa menimbulkan perhatian nasional itu bisa lewat Sumatera Utara. Kalau kekuatan semuanya dikuatkan di mana? Di Jakarta, maka para pengganggu-pengganggu ketertiban itu bisa mengambil satu lokasi alternatif. Lokasi alternatif itu, Sumatera Utara itu adalah daerah yang strategis untuk apapun, untuk tujuan jelek, untuk tujuan baik. Dari Medan Sumatera Utara, Ferry Rawan melaporkan. Pemirsa demikian berita dan bincang terkini. Selamat sore Indonesia. Terima kasih telah menonton!